Ya Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Kompol Hermann Edko Simpolon, Kapolsek Pondok Gede. Selamat sore Pak Kompol Hermann. Selamat sore Mbak. Baik. Pak Kompol Hermann, sebetulnya bagaimana kronologi imam masjid yang diserang oleh jemaahnya ini? Mengapa kemudian pelaku bisa masuk kemudian menyerang imam masjid? Baik. Kejadian ini berlangsung hari Kamis, itu sekitar jam Maghrib. Jadi si pelaku ini adalah jemaah daripada korban. Jadi di korban dan pelaku rumah berdekatan, kemudian masih dalam satu wilayah lingkungan, memang biasa melakukan salat Maghrib di Masjid Ar-Rahman. Pada saat korban ikut salat berjemaah, dia mengalami suatu gangguan saraf, dia terus berhalusinasi. Karena akibat halusinasi itu, dia tidak sadar telah melakukan pemukulan terhadap korban. Begitu Mbak. Baik, tapi dari keterangan pelaku yang diincar, mengapa imam masjid Pak? Padahal ada orang di sekitarnya juga. Dari keterangan yang sudah kita dalami, jadi pada saat video tersebut viral, hari Jumat kami langsung memanggil ke dua belakang pihak di kantor. Dan hasil pendalaman bahwa si pelaku sendiri itu tidak sadar terhadap apa yang dia lakukan, Pak. Jadi setelah dia melakukan pemukulan, diamankan oleh warga, disitulah baru dia sadar telah ada di masjid dan melakukan pemukulan, Pak. Baik. Jadi saat ini pelaku sudah ditahan oleh polisi? Tidak. Tidak ada upaya penahanan yang pada saat kami panggil karifikasi, korban tidak mempermasalahkan sama sekali. Tidak ada motif sama sekali pelaku melakukan pemukulan. Jadi dari pendalaman juga, dari hasil penelitian kita, dari semua dokumen-dokumen rumah sakit yang ada, memang si pelaku ini mengalami gangguan saraf. Semenjak tahun 2019 mengalami kecelakaan lalu lintas, Pak. Jadi semua warga RT, RW juga tahu, kenal dengan korban, dan memang terkadang mengalami halusinasi atau depresi. Baik. Baik, terima kasih. Kompol Herman et Kosim Bolon, Kapolsek Pondok Gede atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Terima kasih.